itu part kedua melubangi panel box menggunakan matabur hole saw ukuran 90mm bahannya TCT ada juga yang HSS tapi ini lebih kuat hasil potongannya bagus ada 3 fan ini masuk masuk untuk MPPT inverter kemudian inverter trafunya ini keluar atau ke dalam nanti tergantung kecepatan kipasnya mau diatur bagaimana trafonya sudah datang kemudian ini nanti dilanjutkan lagi penataannya seperti ini inverter disini kemudian MPPT sebelah sini ATS nya disini MCB SOPSETAR PLN dan inverter nanti ada disini semua bagian ini trafo panel box nanti ada panelnya besar untuk display LCD khusus ini terminalnya kemarin terlalu besar ini karena tidak tahu ukurannya gede sekali ini 150A kalau sistem 5000W dia makan arus sekitar 100A 100 sampai 120A jadi nanti cukup yang 100A saja ini namanya TC 105 104 104 100 itu ampere nya kalau ini TC 154 jadi 150A 4 pin kalau yang ini nanti untuk AC dan input PLN output ke beban rumah 60A jadi nanti pasang disini ini TC 64 60A 4 pin kalau tidak salah 604 atau 64 TC 64 ini terlalu besar kemudian untuk pemasangan trafo ke dalam panel box nanti yang ini papan komponen dilubangi baut sama dengan trafonya kemudian bawahnya ini diberi plat atau diberi kayu agar tidak penyok saat dibaut atau diberi plat besi di dalamnya nanti di bawahnya terus perlu diperhatikan juga kenapa kenapa trafo ada silikonnya di bagian tengah nanti ini dibaut kemudian nempel besi bawah ini terus yang bagian atas diberi plat kemudian nempel panel box tapi tidak boleh besinya itu nyambung dari atas sampai ke bawah ini tidak boleh nyambung bautnya jadi bautnya harus diputus pada tengah-tengah jadi yang bawah bautnya mungkin sekitar segini saja terus yang atas segini kenapa tidak boleh menyambung nanti konslet karena muter besinya muter terus disort oleh panel block itu sendiri nanti ada kebocoran ada konsleting arus satu kumparan seperti kita mengonsletkan satu kumparan ini diloloskan tengah terus konslet jadi bautnya itu harus terpisah atas dan bawah oh iya untuk ukuran kipas 9 mili 9 centi nanti belum datang kipasnya oke sekian dulu untuk part kedua sambil menunggu spare part datang lanjut ke part 3 next video terima kasih